Silahkan engkau buat apa yang engkau mau Oh iya silahkan Terserah mau ngapain Tapi ingat Tapi ingat Engkau akan dibalas Atas amalmu itu Jadi disini Kita disuruh terserah mau ngapain Mau belok ke kanan, belok ke kiri Ke atas, ke bawah, mau berdiri, mau duduk Mau jukul balik Terserah mau ngapain Mau beribadah, mau tidak beribadah Mau bermaksiat Mau ngapain terserah, tapi ingat Semua itu ada balasannya Ada balasannya La ilaha illallah Ada seorang Murid Dia itu bilang sama gurunya seperti ini Gala ustad Murid ini masih-masih remaja dia Gala ustad aneh gak kuat Kenapa gak kuat Anda gak kuat nahan diri dari maksiat Anda pengen maksiat Gak kuat Saya maksudnya bilang gini Oh ini gampang Ada ada solusi Aku kasihmu resep Dengannya engkau bisa bermaksiat Setelah terserah mau ngapain Oh iya Gimana caranya Kalau engkau mau bermaksiat Bermaksiat lah Jangan di atas bumi Ya Allah Gimana lagi Kalau engkau bermaksiat Jangan engkau bermaksiat Di bawah langitnya Allah Kalau engkau bermaksiat Jangan engkau bermaksiat Dengan Ni'mat-ni'mat Yang Allah berikan kepadamu Gimana caranya itu Kalau emak maksiat Gunakanlah hal-hal Yang bukan miliknya Allah Si murid bilang Benar juga sih Benar Kalau emang itu Semukanya milik Allah Terserah mau ngapain aja Tapi enggak Yang kita pakai ini Baju ni'mat dari Allah Udara yang kita hirup ini Udara ya Ni'mat juga dari Allah Bahagia tadi Kita berjalan di atas buminya Buminya milik Allah Gimana nih Kita bermaksiat dengan Ni'mat Allah Bayangkan Ni'mat Allah yang Allah berikan Kita gunakan untuk maksiat Tata malunya kita sebenarnya Kalau itu emang bukan milik Allah Masih lumayan lah Tapi ini enggak Ini ni'mat Allah Karunia dari Allah Allah berikan kepadamu Eh kita gunakan untuk maksiat Bismillahirrahmanirrahim Sadar sih murid tadi Ya Allah Iya juga ya Malu semestinya kita ini Masa iya sih dengan karunianya Kita bermaksiat kepadanya Nah ilah Alakulihal Wa'amal ma'ashita fa'innaka tujizabihi Terserah Mau berbuat apa sahaja Tapi ingat Engkau akan dibalas Itu semua akan menjadi Akan ada balasannya nanti Subhanallah Balasan amal kita itu Jangankan di akhirat Kadang-kadang di dunia Sudah ada balasannya Tapi kalau bahasa kita apa Karma Berkata Sayyidina Ali Kadatil dunia Antaku nadara jaza Akan ada pembahasan disini Di akhir fasol Sebenarnya dunia itu Dunia adalah Alam untuk kita beramal Tidak ada balasannya Sebenarnya begitu Dan akhirat kebalik Akhirat adalah alam untuk balasan Tapi enggak ada amalnya Di akhirat nanti Enggak ada lagi amal-amalan Enggak ada lagi ibadah Atau meninggalkan maksukat Enggak ada lagi Akhirat cuma ada Balasan aja Wahai kira Tapi kadang-kadang Dunia ini Yang hanya Dia itu alam untuk beramal Dan tidak ada balasannya Kadang-kadang Balasannya sudah ada di dunia Kadang-kadang begitu ya kawan Kita berbuat baik Ya sebenarnya balasannya Nanti nanti di hari kiamat Kita harapkan nanti di hari kiamat Tapi kadang-kadang enggak Engkau akan mendapatkan Balasan baiknya itu di dunia Sudah Juga sama Engkau berbuat buruk Engkau mendolimi orang Balasnya nanti di hari kiamat Tapi di dunia Kadang-kadang Sudah ada balasannya Begitu ya kawan Bahai kawan-kadang Kawan-kadang Ka datid dunia Antakuna Dara jasa Hampir sahaja Dunia itu Menjadi alam Balasan juga Seperti akhirat Tapi Miniaturnya Dunia ini Hampir menjadi Miniaturnya akhirat Ada karmanya juga di dunia Terkadang Pun kalau Saatnya ada balasan di dunia itu Karma itu Itu enggak seberapa Dengan balasan Yang nanti di akhirat Baik pun baik Atau buruknya Ekor Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV TV